Klik video ini Kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana Jadi kalau udah nyaman Nah soal kasus ini Yuk kita bahas Kulestari lahir dan tumbuh di Bandung yang tinggal dengan orang tuanya Dimana bapaknya seorang TNI yang sebagai kopral kepala Sedangkan ibunya ibu rumah tangga Dan kehidupan keluarganya pun awalnya cukup harmonis Jadi karena ini Ayu pun tumbuh jadi anak yang ceria dan humble Sampai gedenya pun Ayu ini punya banyak temen Karena banyak yang seneng cerita dan curhat sama dia Terus di tahun 2011 saat Ayu masih berusia 17 tahun Ayu pun kenal dan dekat sama peraka Martin Yang saat itu sebagai anggota TNI Yang sedang menjalani pendidikan di Pusdik Armit yang ada di Bandung Nah setelah kenal dekat ya mereka pun akhirnya pacaran Tapi setelah setahun mereka pacaran Nah asnya Ayu ini hamil anaknya Martin Karena ini ya mereka pun mulai panik Karena saat itu Martin yang sedang dalam masa pendidikan Belum siap untuk menikahi Ayu Sedangkan Ayu pastinya ya menuntut untuk Martin ini tanggung jawab Karena Martin yang selalu berusaha menghindar dari tanggung jawabnya Akhirnya Ayu pun memberanikan diri ngungkapin Soal apa yang udah terjadi ke orang tuanya Dan juga ngakuin kalau Martin gak mau bertanggung jawab Karena ini orang tuanya pun kesel Yang akhirnya orang tuanya pun ngelapor Martin ini ke komandannya Untuk menuntut pertanggung jawaban Martin ini Setelah ini komandannya pun memerintahkan Martin untuk menikahi Ayu secara sah Yang akhirnya ya di tahun 2012 mereka pun nikah di Bandung Setelah mereka nikah mereka pun tinggal di rumah dinas TNI Yang gak jauh dari rumah orang tuanya Ayu Dan disitu juga Ayu pun akhirnya melahirkan anak pertamanya Tapi karena sejak awal pernikahan mereka sebenarnya bukan atas dasar keinginan Martin Jadi rumah tangga mereka gak gitu harmonis Karena di mata Martin pernikahan ini sebagai penyesalan untuk dia Dan ini udah berjalan selama bertahun-tahun Terus beberapa tahun kemudian Tepatnya di tahun 2017 Martin ini pindah tugas ke kota Sibolga Yang ada di Sumatera Utara Nah karena disana dia gak dapat rumah dinas Karena disana dia cuma tinggal di asrama Justru ngebuat Martin ini seneng banget Karena dia gak harus membawa Ayu dan anaknya untuk ikut ke Sibolga Karena justru disini Martin ini merasa bebas Karena jauh dari istrinya Sedangkan Ayu sebaliknya Karena semenjak Martin dinas di Sibolga Dan Ayu ada di Bandung Dia selalu mengkhawatirkan keadaan suaminya yang jauh dari dia Bahkan sampai mikirin apa yang dimakan suaminya disana Tapi Martin disana justru seneng banget Bahkan setelah setahun Martin tinggal di Sibolga Tepatnya di tahun 2018 Martin ini justru kenalan dan dekat dengan seorang wanita yang bernama Maria Nah sama Maria Martin ini ngakunya dia ini lajang Nah karena ini ya setelah ini mereka pun dekat Yang akhirnya mereka pun pacaran Tapi setelah 6 bulan pacaran sama Maria Mereka pun putus Setelah itu Martin ini pacaran lagi dengan Winda Yang mana Winda ini temen dekatnya Maria Nah tapi karena Maria gak mempermasalahkan hubungan mereka Jadi ya hubungan mereka pun terus berjalan Dan Winda ini juga awalnya taunya kalau Martin ini masih lajang Makanya dia ini suka banget nih sama Martin Nah gitu juga Martin yang emang bener-bener suka banget sama Winda Yang mana saat itu Winda ini kerja sebagai tenaga honorer di Duk Capil Kabupaten Tapanuli Sumatera Utara Yang juga tinggal di Kota Sibolga Tapi setelah beberapa bulan mereka pacaran Akhirnya Winda pun tahu Ternyata Martin udah punya istri dan anak Yang saat itu tinggal di Bandung Karena ini Winda ini marah banget Karena merasa ditipu Nah tapi Martin terus berusaha minta maaf Dan meyakinkan Winda Kalau dia udah berencana akan menceraikan istrinya di Bandung Karena Martin pun cerita ke Winda Gimana awal mula hubungan dia dengan istrinya Yang bahkan Martin ini ngakuin ke Winda ya Kalau hubungannya dengan istrinya itu gak harmonis Makanya Martin ini berencana akan menceraikan istrinya Untuk komit menjalani hubungannya dengan Winda Karena ini Winda pun luluh dan akhirnya memaafkan Martin Dan hubungan perselingkuhan mereka pun ya kembali berjalan Dan Winda ini tetap mau sama Martin Meskipun dia tahu kalau Martin ini sebenarnya saat itu udah punya anak dan istri Terus setelah beberapa tahun perselingkuhan mereka berjalan Tepatnya di tahun 2019 Entah gimana caranya Ayu yang di Bandung akhirnya tahu juga Kalau Martin di Sibolga sedang menjalani hubungan dengan wanita lain Yang bahkan Ayu pun bisa tahu nama Winda ini Karena ini Ayu pun nekat pergi sendirian ke Sibolga Yang niatnya untuk nemuin komandan Martin Untuk ngelaporin soal perselingkuhan yang dilakukan Martin ini Sekaligus Ayu berencana akan mengajukan gugatan cerai Tapi setelah mereka ketemu di Sibolga Komandannya yang kasihan dengan anak mereka yang saat itu masih kecil Jadi komandannya pun menasihati mereka berdua untuk lebih baik berdamai Dan menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin Karena kalau mereka cerai yang kasihan bukan merekanya Tapi anak mereka yang saat itu masih berusia 7 tahun Yang pastinya masih membutuhkan figur ayah dan figur ibu di masa pertumbuhannya Karena ini akhirnya masalahnya pun sempat selesai Mereka pun baikan dan gak jadi cerai Nah setelah ini ya Ayu pun itu langsung balik ke Bandung lagi Tapi setelah Ayu balik ke Bandung Martin pun masih tetap melanjutkan hubungan perselingkuhannya Tapi beberapa bulan kemudian Ayu pun lagi-lagi tahu Yang ternyata saat itu Martin masih menjalani perselingkuhannya dengan Winda Karena ini Ayu yang udah hilang kesabarannya Langsung ngajak orang tuanya ke Sibolga untuk ngomongin masalah ini ke Martin Dan juga ke komandan Martin yang ada disana Nah setelah mereka nyampe disana ya Mereka pun itu langsung berunding Yang mana disitu Martin dan Ayu pun langsung dimediasi Yang mana semuanya berakhir dengan damai Karena emang banyak yang mempertimbangkan anak mereka Yang saat itu masih kecil Dan saat itu juga komandannya pun ngusulin Untuk Ayu dan Martin lebih baik tinggal bersama di Sibolga Supaya keluarga mereka bisa utuh Gak terjadi masalah-masalah kayak yang udah terjadi sebelumnya Karena ini akhirnya di tahun itu Yang udah di tahun 2020 Ayu pun bawa anaknya tinggal di Sibolga dengan Martin Nah disana mereka tinggal di komplek rumah dinas Yang mana tetangga-tetangga mereka juga semuanya keluarga TNI Terus karena Ayu tipe orang yang humble Jadi gak butuh waktu lama Ayu pun bisa dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial disana Yang bahkan dia udah punya temen sesama ibu-ibu disana Yang sebagai istri TNI Tapi dibalik itu masalah rumit antara dia dan Martin Gak selesai sampe sini aja Karena semenjak mereka serumah lagi Martin mulai jarang pulang ke rumah Dan mereka pun sering bertengkar Yang bahkan di pertengkaran mereka ya Martin sempet emosi Sampai ngancam akan ngabisin Ayu Yang emang karena ini Ayu pun selalu cerita ke orang tuanya Yang bahkan dia sempet bilang juga nih ya ke ibunya Kalau dia kenapa-kenapa disana pasti pelakunya Martin Terus karena hubungan mereka yang makin rumit Cuman karena adanya orang ketiga di hubungan pernikahan mereka Secara diam-diam Ayu pun mulai cari tahu soal Winda Karena sebelumnya udah beberapa kali Ayu ini nemuin ada foto Winda di HPnya Martin Nah jadi dia pun yakin kalau Martin ini masih selingkuh nih sama Winda Terus pas Ayu cari tahu soal Winda Ayu pun akhirnya nemuin informasi soal dimana Winda ini kerja Yang akhirnya dia pun mendatangi kantornya Winda Dan setelah ketemu Winda Disana dia langsung meluapkan kekesalannya ke Winda Yang sebagai pelakor yang udah merusak rumah tangganya Winda yang sadar kalau dia salah Cuman bisa diem dan gak berkutik di hadapan teman-teman kantornya Tapi ini gak buat Winda kapok Karena dia pun terus menjalani hubungannya dengan Martin Yang bahkan disitu Winda dan Martin sampai sewa kos-kosan khusus untuk mereka berduaan Yang akhirnya Ayu pun tahu soal kos-kosan mereka ini Sampai Ayu pun mergokin mereka berdua di kos-kosan itu Karena Ayu ini berhasil melacak keberadaan Martin dari HPnya Yang ternyata mereka ini sedang ada di kos-kosan itu berduaan Disitu Ayu pun langsung meluapkan kemarahannya ke Winda Sampai mereka pun disitu bertengkar Yang akhirnya Ayu pun langsung nelpon komandannya Martin untuk melaporkan ini semua Terus saat itu juga mereka bertiga ya Martin, Winda, dan Ayu itu langsung dibawa ke markas satuan mereka Untuk membicarakan masalah ini Disitu Martin dan Winda dinasihatin komandannya Karena soal apa yang udah mereka lakukan ini udah salah banget Dan mereka pun diminta untuk damai Dan menuntut Martin ini untuk berubah dan berhenti selingkuh Kalau dia gak mau dipecat Setelah itu masalahnya pun selesai dan mereka pun bubar Martin dan Ayu pulang ke rumahnya Sedangkan Winda pun balik ke rumahnya Tapi sampai sini masalahnya gak juga selesai Bahkan disinilah semuanya mulai makin menjadi-jadi Karena disini Martin mulai berpikir untuk menyingkirkan Ayu dari hidupnya Karena masalah tadi secara diam-diam Martin dan Winda pun ketemu lagi nih Untuk ngomongin masalah ini semua Yang mana disitu Winda ini nuntut janji Martin dulu untuk menceraikan istrinya Untuk melanjutkan hubungannya dengan Winda ini Disini Martin pun kebingungan Karena kalau Martin menceraikan istrinya demi selingkuhannya Martin bisa terancam dipecat Sedangkan Martin ini juga ya cinta banget dengan profesinya Sebagai anggota TNI yang emang udah dia cita-citakan Sejak dia kecil Tapi disisi lain Martin juga sebenarnya gak pengen ninggalin Winda Nah jadi karena Martin ini bener-bener kebingungan Akhirnya ujung dari bingungnya Martin pun mulai berpikir untuk ngabisin Ayu Dengan cara seolah Ayu jadi korban perampokan Supaya dia bisa melanjutkan hubungannya dengan Winda Tanpa harus kehilangan profesinya Tapi Winda sempet nolak usulan Martin ini Karena dianggap terlalu beresiko Nah jadi Winda pun ngusulin lebih baik Martin ini dipecat Tapi bisa menceraikan istrinya Tanpa harus dihabisin Untuk mereka ya bisa hidup bersama Tapi karena Martin yang bener-bener gak mau kehilangan profesinya Ditambah dia pun yakin Kalau misinya akan berhasil tanpa terungkap Akhirnya Martin ini pun tetap bersikeras Untuk melancarkan aksinya Biarpun disitu awalnya ya Winda ini masih tetap gak setuju dengan cara ini Karena Winda masih gak setuju Martin pun langsung menghubungi Maria Yang merupakan mantannya sekaligus temannya Winda tadi Nah disitu Martin ini jelasin semuanya ke Maria Termasuk rencananya yang akan ngabisin Ayu Yang mana disitu Martin ini minta untuk Maria ini nolongin dia Sekaligus bujuk Winda untuk mau ikut bantuin mereka untuk ngabisin Ayu Dan Martin pun janji kalau Maria ini mau ngebantu Dia akan ngebayar Maria ini sebesar 2,5 juta Nah disitu ya Maria pun langsung setuju Setelah itu Maria pun langsung nemuin Winda untuk ngajak Winda ini ikutan Nah karena Maria juga yang ternyata udah ikutan Yang akhirnya disitu ya Winda pun terpaksa setuju Dengan rencana Martin ini untuk mereka sama-sama ngabisin Ayu Terus beberapa hari kemudian Tepatnya di tanggal 9 April tahun 2020 Tepatnya di siang harinya Martin ini beli batang besi di toko bangunan Nah setelah itu ya besi itu pun dia simpan dan dia titipkan di kosan temannya Yang mana disitu Martin ini udah nitipin ke temannya Katanya nanti kalau ada yang dateng ngambil besi itu tolong dikasih Temannya pun iya-iya aja Biarpun dia gak tau sama sekali soal perencanaan Martin ini Terus setelah itu di jam 7 malamnya Martin nemuin Winda dan Maria untuk briefingin soal perencanaannya Dimana rencananya mereka akan membuat seolah-olah Ayu menjadi korban perampokan Disitu mereka mikirin dan nentuin dimana tempat yang pas untuk eksekusinya Yang akhirnya mereka pun nemuin tempat yang dianggap aman Yaitu di sebuah jalan tanjakan di jalan terminal baru si Bolga Yang emang jalannya dipenuhin semak belukar Dan situasi jalannya juga yang emang sepi banget Setelah menetapkan tempatnya disitu Martin nyuruh mereka ini untuk siap-siap malam itu juga Dan juga nyuruh mereka untuk ngambilin batang besi yang udah dia siapkan tadi Yang dia titipkan di kosan temannya Nah setelah ini ya mereka pun bubar Disitu Martin pun langsung pulang ke rumahnya Nyampe di rumah Secara diem-diem Martin pun terus kontekan dengan Winda dan Maria soal perencanaannya Terus di jam setengah 10 malamnya setelah memastikan anaknya udah tidur pulas Martin pun ngabarin Winda untuk siap-siap beraksi Karena dia mau ngajak istrinya keluar Setelah itu Martin pun ngebaik-baikin Ayu Supaya Ayu ini lulu dan mau diajak keluar Dan bener aja setelah Martin ini ngajak Ayu keluar Untuk cari angin sekalian jalan-jalan Tanpa curiga Ayu pun mau Tapi sebelum keluar Ayu ini sempet chat temannya yang bernama Matilda Yang juga istri TNI yang rumahnya bersebelahan dengan rumah mereka Jadi Ayu ini ngechat untuk tolong ngeliatin anaknya di rumah sendirian yang sedang tidur Karena katanya dia mau keluar sama suaminya untuk cari angin Yang emang Martin gak tau Ayu sempet hubungin temannya Setelah itu tanpa ngerasa dikit pun curiga ke suaminya yang tiba-tiba baik malam itu Mereka pun keluar naik motor Dan Martin pun langsung ngebawa Ayu ke wilayah sepi yang ada di tanjakan tadi Pas nyampe di tanjakan itu Martin pun mulai melanin laju motornya Dan sengaja ngebuat motornya oleng supaya jatuh Nah pas mereka jatuh Winda dan Maria yang emang udah siap yang ada disitu Yang juga siap dengan batang besinya tadi Langsung mendekat Dimana Winda langsung menghantam bagian kepala Ayu dengan batang besi itu Setelah itu Martin pun langsung merebut batang besi itu dari genggaman Winda Untuk melanjutkan menghantam bagian kepala Ayu sebanyak dua kali Yang buat Ayu pun ya langsung gak bergerak lagi Dengan kondisi bagian kepalanya yang udah remuk Setelah itu Martin pun langsung ngambil HP dan dompetnya Ayu Supaya nanti kalaupun ada yang nemuin Ayu Gak ada yang tau identitasnya Nah setelah itu ya Dia pun nyeret tubuh Ayu dan ngebuang tubuhnya Sekaligus batang besi tadi ke semak belukar yang ada disitu Setelah itu Martin pun langsung ngasih uang yang udah dia janjikan tadi ke Maria Nah setelah itu ya mereka pun bubar pulang ke rumah masing-masing Yang mana dompet dan HPnya Ayu juga dibawa Martin ini pulang ke rumahnya Sedangkan di sisi lain malam itu ya Setelah Ayu tadi chat Matilda untuk nitipin anaknya Matilda ini tuh gak langsung buka chatnya Nah tapi pas dia baru baca chatnya dia tuh langsung bales Tapi ya pesannya gak masuk Bahkan dia pun langsung coba nelpon Ternyata ya nomornya udah gak aktif Yang mana disini Matilda pun langsung khawatir Karena Matilda ini juga tau Karena sebelumnya Ayu sering curhat ke Matilda soal permasalahannya dengan Martin Nah jadi Matilda ini khawatir Ayu kenapa-kenapa Karena gak biasanya mereka keluar berdua apalagi di tengah malam Nah jadi dia takut ya mereka berdua bertengkar di luar Dan terjadi apa-apa sama Ayu Karena ini Matilda pun sempat ngabarin ibu-ibu lainnya Yang juga tetangga dan temen-temen mereka untuk ngabarin soal ini Yang emang malam itu ya mereka semua pada resah Sampai suami Matilda pun sempat ngingatin dia Untuk jangan terlalu ikut campur masalah rumah tangga orang lain Tapi Matilda dan temen-temennya juga coba berusaha positif thinking Mungkin aja HP Ayu lobet Atau mungkin HPnya sedang dicas Makanya gak aktif Tapi setelah 2 hari Ayu tetap gak keliatan di rumahnya Dan nomornya pun masih belum aktif juga Akhirnya Matilda dan temen-temennya sesama ibu-ibu disitu Berinisiatif ngelapor soal hilangnya Ayu ini ke komandannya Martin Yang akhirnya komandannya pun langsung nanya ke Martin Dimana Ayu? Disitu Martin pun ngakuin Kalau dia pun gak tau kemana perginya Ayu Nah jadi saat itu ya semuanya pada kebingungan Soal keberadaan Ayu ini dimana? Sampai kabar soal hilangnya Ayu ini pun nyampe ke orang tua Ayu di Bandung Yang akhirnya ya ibunya Ayu pun sampe langsung nelpon Martin Dan Martin pun cuma menjawab dengan jawaban yang sama kayak tadi Nah tapi orang tuanya Ayu sejak awal udah curiga Kayaknya ada sesuatu yang terjadi dengan Ayu disana Karena sebelumnya Ayu emang sempet berpesan ke ibunya Yang bilang kalau ada apa-apa terjadi sama dia Pasti pelakunya Martin Karena ini orang tuanya Ayu pun langsung terbang dari Bandung ke Sibolga Disana orang tuanya pun itu langsung ngelaporin soal hilangnya Ayu ini ke polisi militer Dan polisi militer pun langsung memeriksa Martin yang emang saat itu dia ini orang yang paling dicurigain Nah yang mana disitu pengakuan Martin ini yang katanya Ayu kabur dari rumah karena marah Tapi karena belum ada bukti kuat Jadi saat itu penyelidik pun gak langsung menyimpulkan soal pengakuan Martin ini Tapi pihak penyelidik pun terus menginvestigasi dan menyelidiki soal hilangnya Ayu ini di rumahnya Yang mana disitu mereka pun langsung nemuin kejanggalan Karena mereka nemuin dompet dan HPnya Ayu ternyata masih ada di rumahnya Yang mana karena inilah pengakuan Martin tadi pun langsung berasa janggal Karena gak mungkin Ayu keluar sendirian dengan ninggalin dompet dan HPnya Tapi penyelidik pun disitu masih gak terburu-buru ngambil kesimpulan soal ini semua Karena penyelidik masih terus menyelidiki soal ini semua secara mendalam Yang akhirnya penyelidik pun meriksa HP Martin dan juga HP Ayu Untuk melacak seluruh komunikasi yang ada di HP mereka selama di hari kejadian Dan disinilah akhirnya berhasil terlacak Kalau Martin sempat berkomunikasi secara intens dengan dua nomor gak dikenal di hari kejadian Setelah dua nomor itu dilacak di Gerapari Ternyata kedua nomor itu terdaftar atas nama Winda dan juga Maria Yang akhirnya ya gak butuh waktu lama Mereka berdua pun akhirnya berhasil diamankan untuk diperiksa Apakah mereka ini ada hubungannya dengan hilangnya Ayu apa gimana Setelah mereka diinterogasi mereka pun langsung menunjukkan kecurigaan Karena terkesan ada sesuatu yang mereka sembunyikan Nah yang akhirnya dengan mudah kebohongan demi kebohongan pun terdeteksi Yang akhirnya ya mereka pun gak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya Yang mana disinilah mereka pun ngakuin Kalau mereka disuruh Martin untuk membantuin dia ngabisin Ayu Karena ini Martin yang sebelumnya belum ditahan Karena emang belum ada bukti kuat Akhirnya Martin pun langsung ditangkap dan ditahan untuk diperiksa lagi Soal pengakuan Winda dan Maria Karena mereka udah mengakui semuanya Akhirnya Martin pun pasrah dan juga mengakui semuanya Dan juga mengakui dimana tubuh Ayu mereka buang Yang akhirnya saat itu juga di tanggal 20 Mei tahun 2020 Kurang lebih setelah sebulan Ayu menghilang Penyelidik pun akhirnya nemuin tubuh Ayu di semak belukar Yang ada di jalan tanjakan di jalan terminal baru si Bolga Yang mana pas ditemukan tubuh Ayu udah menjadi tulang belulang Yang bahkan pakaiannya pun itu udah hampir menyatu dengan tanah Yang emang temuan ini mengagetkan semuanya Terutama seluruh keluarganya yang gak nyangka dengan apa yang terjadi dengan Ayu Itu juga dengan temen-temen Ayu disana yang kaget dan juga istris dengan apa yang terjadi dengan Ayu ini Karena semuanya gak nyangka yang ternyata Ayu ini habis di tangan lelaki yang harusnya menjaga dia seutuhnya Karena ini semua mereka para pelakunya pun akhirnya disidang di pengadilan militer yang ada di Medan Yang awalnya Martin yang sebagai otak pelaku dari kasus ini itu dituntut hukuman mati Nah tapi akhirnya hakim pun menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan yaitu 20 tahun penjara Alasannya karena Martin mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf ke semua pihak terutama keluarganya Ayu Juga karena saat itu hakim mempertimbangkan anaknya Martin ini Yang saat itu masih kecil yang harus kehilangan ibunya yang sebagai korban di kasus ini Dan juga kehilangan bapaknya yang harus menjalani hukuman di kasus ini Yang emang hukuman yang dijatuhkan ke Martin ini emang ngebuat banyak pihak yang kaget karena dianggap terlalu ringan Tapi Martin justru nolak dan memohon untuk hukumannya lebih diringankan lagi Dengan tegas hakim penolak bahkan justru menaikkan hukumannya menjadi penjara sumur hidup Yang akhirnya ya hukumannya jadi penjara sumur hidup Sedangkan Winda dan Maria dijatuhin hukuman 17 tahun penjara Terus setelah kasus ini selesai akhirnya ya anaknya Ayu pun itu dibawa ke Bandung Dan disana dia diasuh dengan orang tuanya Ayu Jadi inilah akhir dari kisah dan kasus ini yang menurut aku ini miris banget ya Terutama pas Martin yang sedang megang batang besi yang akan ngabisin istrinya Masa sih dia gak kebayang gitu ya wajah anaknya yang saat itu masih membutuhkan sosok ibu gitu loh Untuk tumbuh kembangnya Yang akhirnya ya kayak gini semuanya berakhir dengan penyesalan cuman karena munculnya orang ketiga Makanya aku merasa kasus ini harus banget kita bahas supaya bisa jadi pembelajaran gitu loh untuk kita semua Jangan sampai hidup kita berakhir dengan penyesalan kayak mereka yang terjadi di kasus ini Nah jadi kita cukup tau aja ya kisah dan kasus ini untuk belajar dari pengalaman-pengalaman mereka di kasus ini Karena aku yakin sih pasti banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini Dengan harapan semoga di kedepannya gak ada ayu-ayu lain yang harus menjadi korban Yang padahal dia sedang memperjuangkan keutuhan keluarganya Yang pastinya ya demi kebahagiaan anaknya juga Jadi ini pembelajaran ya untuk kalian-kalian yang mungkin ada pasangan yang dihantuin dengan orang-orang ketiga Jadi lebih waspada aja sih Oke lah sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini Sampai ketemu di kasus selanjutnya Aku Rizka Wadiono Bye-bye Sub indo by broth3rmax